Halo, kita berjumpa di dalam Gemah Santo Arnoldus Janssen. Selamat mengikuti. Selamat pagi. Semuanya sudah mulai terbiasa. Menggunakan masker dimanapun keadilan berjalan di hadapannya dan damai akan menyusul di belakangnya. Sama saudara yang terkasih, pada hari Sabtu 4 Juli 2020 ini, murid-murid Yohanes datang kepada Yesus dan bertanya, Kami dan orang-orang Parisi berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak? Sama saudara yang terkasih, berbicara tentang puasa, gereja katolik juga memiliki tradisi berpuasa, yaitu Rabu Abu dan Jum'at Agung dan sepanjang masa Prapaskah. Lalu nenek yang kita sebagai orang Jawa juga memiliki tradisi berpuasa. Ada puasa seneng kemis, puasa weton, dan macam-macam. Nah, pada hakikatnya, apa sih makna puasa itu? Puasa itu tujuannya adalah menekan bahwa nafsu, sehingga hidupnya menjadi lebih baik, menjadi lebih suci, menjadi lebih ilahi lagi. Karena yang kita sembah, kita imani, kita percayai adalah zat yang mahasuci, yaitu Tuhan sendiri. Oleh karena itu, harus kita dekati dengan tubuh, dengan jiwa yang suci juga. Dan salah satu caranya adalah dengan puasa. Oleh karena itu, mari kita bertekun di dalam puasa. Jangan berpikir bahwa puasa itu hanya membuat orang gaus dan lapar. Ada makna terdalam di dalam puasa. Mari, sekali lagi, kita bertekun dalam puasa seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang kudus di dalam gereja katolik, oleh para rahib, dan seterusnya. Mari kita mohon kekuatan kepada Tuhan untuk menguatkan visi kita, supaya kita mampu melakukan puasa pada waktu-waktu yang telah diajarkan oleh gereja, maupun oleh para leluhur kita. Aktivitas baru dari para guru, mengajar siswa tanpa harus berjumpa. Anggur baru simpan dalam kantong baru, agar terpelihara kedua-duanya. Santo Arnoldus Janssen, doakanlah kami berkah dalam rahayu saku demati. Demikian tadi Gemah Santo Arnoldus Janssen. Tuhan memberkati dalam nama Bapak dan Putra dan Prokudus. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih. Berkah dalam.